Kami bersyukur buat siang hari yang indah ini, kami bersyukur buat nafas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri, kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat keluarga baik suami, istri, orang tua, bahkan anak cucu kami, kami bersyukur buat makan, minum, pakai yang Tuhan sediakan atas kami, kami bersyukur buat pekerjaan kami, buat usaha dan bisnis kami, kami juga terlebih bersyukur buat hubungan kami dekat dengan Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini boleh menyanjung Tuhan lewat pujian kami, biarlah kiranya pujian yang kami naikkan bagimu ya Allah, boleh menjadi korban syukur buwangian yang sungguh menyenangkan hatimu, sebab saatnya tiba hati kami mau terbuka, kami siap diajar, dilawat, dinasehati lewat firmanmu. Bila Tuhan dapati umatmu yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah hati Tuhan berikan penghiburan, yang terikat terbelenggu Tuhan jamah Tuhan berikan jalan keluar, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami terlalu percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari Bapak urapi kami satu persatu, jamah kami satu persatu, biarlah hidup kami semakin sungguh-sungguh semakin baik, semakin dekat dengan Tuhan. Karena firmanmu tegas jelas berkata orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan. Mari kuat kuasa roh kudus, berdaulatlah penuh atas pikiran dan hati kami, ajar kepada kami untuk mengerti kebenaran firmanmu. Celikan mata rohani kami yang masih terselubung, sehingga kami boleh melihat cahaya terang Allah yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah hidup kami semakin sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami siap membuka hati, sendengkan telinga, dengar firmanmu, maka berbicaralah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firmanmu, haleluya. Umat Tuhan yang diberkati, mari bersama kita katakan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam berkat, suka cita buat kita sekalian di siang hari yang indah ini. Karena kita percaya Allah yang kita layani adalah Allah yang hebat. Amin, Saudara. Kalau toh kita masih bisa bertemu satu dengan yang lain, itu semua oleh karena anugrah Tuhan. Semuanya bilang amin. Hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Kemudian nanti kita akan lanjutkan sebagai referensi ayat. Tetapi tema kita hari ini adalah kelimpahan hidup. Temanya apa, Saudara? Dalam bahasa kerennya adalah overflow of life. Orang yang pinter gitu ngomong bahasa Inggris, nah kira-kira mengerti apa maksudnya. Kalau kita, Saudara, patah-patah lah bahasa Inggris. Yang paling tidak pernah dilupakan ya satu kalimat saja, I love you. Itu ya kan, Saudara? Itu saja sudah cukup. Dan kita coba lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama, Saudara ya. Kalau, Saudara, sudah ketemu bilang amin. Pencuri datang, apa, Saudara? Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ciri Iblisnya cukup jelas, Saudara ya. Karena konteks firman Tuhan ini adalah bahwa Yesus adalah sebagai gembala yang baik. Gembala agung yang baik. Tetapi Iblis cirinya jelas, dia adalah sebagai pencuri, katakan pencuri. Kemudian dia sebagai pembunuh, katakan pembunuh. Dan membinasakan. Yang dia bunuh adalah semangat hidup kita, keyakinan kita, kesungguhan kita. Makanya pada saat manusia berada dalam persimpangan sebuah persoalan. Iblis adalah pribadi yang paling piawai untuk mengajak kita, supaya kita jatuh. Tuhan mengajak kita agar supaya kita mempunyai hidup. Jadi spirit Iblis, spirit setan adalah menghancurkan hidup kita. Dengan apa? Dengan persoalan pergumulan. Maka Tuhan bilang, pada saat manusia ada dalam suatu pencobaan, jangan pernah berkata, Tuhan lah yang mencobai. Tidak. Tetapi sejatinya Iblislah yang mencobai kita. Tetapi Allah mengizinkan, saudara. Dengan tujuan untuk mengajar kepada kita, bahwa Tuhan itu terlalu bisa untuk diandalkan. Bilang amin. Nah kalau kita jujur belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, lihat baik-baik ya. Iblis itu mau agar supaya kita kehilangan nyawa. Karena memang itu tujuannya, jauh dari keselamatan. Tetapi lihat spirit Tuhan. Spirit Tuhan adalah dia memberikan nyawanya, agar supaya kita tidak kehilangan nyawa. Tetapi Iblis mengambil nyawa kita, sehingga kita kehilangan keselamatan. Itu mengerikan. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, aku datang sama-sama dua iya. Aku datang, supaya apa saudara? Supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ini bukan bicara tentang dari sisi jasmaninya saja. Tetapi ini seluruh eksistensi hidup kita hidup. Semangat hidup, sukacita hidup, kebahagiaan hidup, kehangatan hidup, kehidupan dalam keluarga tetap hidup. Jadi tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Karena hidup adalah bergerak dengan gairah. Gairah itu bicara tentang semangat yang datang dari Tuhan, karena kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Bilang amin. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya, dalam apa saudara? Dalam segala kelimpahan. Nah, spiritnya Iblis menghancurkan kelimpahan, tetapi spirit Tuhan memberikan kelimpahan. Maka orang yang selalu berjalan dalam jejaknya Tuhan, dia tidak pernah akan kehilangan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang meniti jalannya Tuhan, mengikuti Tuhan, dia tidak pernah kehilangan berkat-berkat Tuhan. Hilang amin, saudara. Saya belajar sedikit tentang arti kata kelimpahan. Dalam bahasa Yunani, saya tidak pintar bahasa Yunani. Saya hanya punya kamus bahasa Yunani. Punya leksikon bahasa Yunani. Karena hampir rata-rata orang yang sekolah teologi belajar itu, saudara. Tetapi bukan berarti pintar ngomong Yunani. Alfabetnya saja saya tidak hafal, saudara. Tetapi minimal, minimal etimologi katanya kita tahu. Kata kelimpahan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata perisos. Kata perisos ini identik dengan saudara menyediakan tempat, kemudian mengisinya dengan air. Begitu saudara sudah diisi dengan air, dia menjadi penuh luber, tumpah keluar. Tetapi air ini tidak pernah berhenti. Akhirnya saudara nampung lagi berkat itu, penuh lagi sampai luber. Tapi air itu tidak pernah berhenti. Saudara ambil lagi yang lain. Itu namanya kelimpahan. Sukacita di dalam orang-orang percaya harus berlimpah juga. Ketenangan, ketentraman yang coba dicuri oleh iblis, yang membuat hidup manusia menderita papa dan penuh dengan tangisan air mata, itulah yang dicuri oleh iblis. Sehingga yang muncul dalam perkataan kita adalah sungut-sungut. Itulah kesukaannya iblis, saudara. Pada saat manusia di tengah-tengah persoalan dan pergumulan, bukan bersyukur kepada Tuhan, bukan minta kekuatan kepada Tuhan, malah bersungut-sungut. Itulah senjata iblis untuk menguasai dan mengikat kehidupan kita. Sehingga kalau kita dikuasai dan diikat oleh iblis susah loh keluarnya, saudara. Lepasnya susah. Kenapa, saudara? Karena kita enggak sadar bahwa ternyata, saudara, Tuhan sudah menyiapkan hidup kita untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Kapan itu? Harusnya sekarang. Lihat kiri kananmu bilang sekarang. Bilang sayang, suami istri sebelahnya coba lihat. Lihat kiri kanannya, bilang sayang. I love you. Bukan suami orang loh, saudara ya. Atau istri orang loh. Istri sendiri. Dan sayang, I love you. Sambil senyum. Ternyata perjalanan hidup kita itu sampai Tuhan sediakan pada kemuliaannya. Tapi kadangkala manusia gagal, takkala melewati persoalan, pergumulan, tidak sedikit yang mempersalahkan Tuhan, akhirnya mereka malah jatuh. Itulah jerat, saudara. Makanya kadangkala kita berada dalam persimpangan, saudara, bingung kita. Ini jalan yang benar yang mana? Yosua 1 ayat 1. Yosua 1 ayat 8, dia bilang begini. Jangan serong kekiri dan kekanan, berjalanlah tetap. Karena apa, saudara? Allah menyertai kita. Kalau kita disertai oleh Allah, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sudah berhasil, ditambahkan lagi beruntung. Artinya orang yang sudah berhasil, keberhasilannya tidak akan pernah habis. Keberhasilannya tidak mengalami kebangkrutan lagi. Banyak orang berhasil, 10 tahun bangkrut. Tetapi orang yang beruntung, saudara, dia berhasil hari ini, besok berhasil lagi, 10 tahun berhasil lagi, sampai dia inalilahi berhasil masuk ke sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka dari itu, tak kalah kita menghadapi situasi yang sulit. Engkau punya kuasa, saya punya kuasa. Itulah kelimpahan, saudara. Coba lihat ayatnya ya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kita punya kuasa. Sudah ketemu? Sama-sama kita baca. Dengan suara yang keras. 2, iya. Belum ketemu berarti. Saya lihat di belakang, sudah ada? Oh, belum. 1 Petrus 5 ayat 8. Yang sudah ketemu bilang, amin. Kita baca sama-sama. 2, iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Senjatanya adalah tatkalah suasana hati kita. Sudah mulai goyang, muncul rasa takut dan khawatir. Engkau sedang ada dalam persimpangan. Ferman Tuhan berkata, sadar, berjaga-jaga, lawanmu si iblis. Berarti kita punya lawan. Iblis memang tidak langsung bisa menyentuh kita. Tetapi dia berkeliling mencari kelengahan kita. Siapa yang lengah disitu menjadi makanan empuk bagi iblis. Tetapi orang-orang yang disertai oleh Allah, dia tidak langsung disentuh oleh iblis. Dia tidak akan pernah berani. Kenapa ayat yang lain mengatakan bahwa iblis itu berada di bawah telapak kaki orang percaya. Kalau dia berada di bawah telapak kaki orang percaya, jangan pernah izinkan naik-naik ke kaki, ke pinggang, ke pundak, langsung bisikin telinga kita. Harus kita buang. Betul tidak? Kenapa? Engkau punya kuasa. Angkat tanganmu bilang, saya punya kuasa. Haleluya. Kita punya kuasa. Tetapi tak kalah ketakutan dan kekhawatiran sudah mulai muncul. Nah ini, menggoyahkan hati kita, menggoyahkan pikiran kita. Akhirnya kita berpikir. Ya kan saudara? Kita dibawa lari oleh iblis pikiran kita dan hati kita. Kalau begitu jangan-jangan doa yang saya doakan tidak didengar. Tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai saya. Dan akhirnya engkau berusaha untuk menjauhi Tuhan dengan mencari jalan pintas yang lain. Nah itulah jerat saudara. Pada saat kita tidak lagi berjalan dalam jalannya Tuhan. Kita berjalan dengan jalan kita sendiri. Disitulah engkau baru bisa tersentuh. Karena engkau sudah berjalan dalam wilayahnya iblis atau setan. Tetapi selama kita berjalan dalam treknya Tuhan, jalannya Tuhan. Iblis tidak akan pernah bisa sentuh kita. Kenapa? Kita punya kuasa. Maka hati-hati untuk menjaga mulut kita. Sehingga apa saudara? Tidak keluar sungut-sungut. Tidak keluar amarah. Tidak keluar kebencian. Tidak keluar kata-kata hujat. Karena itu akan mencederai dan mencelakai kita. Betul tidak saudara? Ya. Kenapa demikian kita punya kuasa? Lawan iblis. Kalau Tuhan adalah sebagai gembala agung kita, dialah yang akan menuntun kita. Kalau Allah yang menuntun kita, aman jalan kita. Masmur 23 jelas. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan ketenangan, tidak kekurangan ketentraman, tidak kekurangan kehangatan hidup, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan kebahagiaan, tidak kekurangan pengharapan masa depan. Kenapa saudara kita berjalan bersama dengan Tuhan? Tetapi tak kalah kita, jalan kita tersesat, bukan berarti Tuhan tidak cari kita. Sadar, berjaga-jaga. Kita sadar enggak saudara? Berjaga-jaga enggak? Nah, ini kadangkala lemahnya kita di sini nih. Padahal kita punya kuasa. Coba bandingkan lagi dengan Jakobus 4 ayat 7. Jakobus 4 ayat 7. Sudah ketemu bilang amin. Karena itu apa saudara? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ah, itu dia. Maka ia akan lari. Saudara punya kuasa. Kita punya senjata. Senjata kita, verman dan iman serta keyakinan kita. Haleluya. Iya. Maka jangan pernah bergaul lagi dengan kuasa-kuasa gelap-gelam seperti itu. Kalau engkau ada persoalan pergumulan, jangan pernah bermain-main, pergi ke dukun, minta wangsit, cari jalan keluar kepada orang pinter yang jelas tidak pinter, ke paranormal orang yang tidak normal. Akhirnya kita pulang jadi tidak normal. Engkau sedang melakukan perjinahan rohani kepada Tuhan, engkau minta pertolongan, tetapi dunia setan juga engkau minta pertolongan. Itu mendua hati namanya. Halo. Banyak orang seperti itu. Dan ini menjadi kesadaran kita. Ini yang harus kita waspadai. Kalau Allah kita mampu kita percayai, kenapa cari kepercayaan yang lain? Kalau Tuhan mampu memberikan kelimpahan kepada kita, kenapa manusia masih suka cari kekayaan di luar Tuhan? Wah ini mengerikan saudara, ini mengerikan. Tunduklah kepada Allah kekuatan kita itu pada saat kita tunduk, Allah memanifestasikan kuasanya atas kita, disertai kita, diangkat kita, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi manusia hanya mampu mengklaim janji Tuhan, tapi tidak taat terhadap firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu turun sebagai sebuah perintah untuk kita lakukan, baru kita bisa klaim janji Tuhan. Kebanyakan kita abai terhadap firmannya, cuma kepada janji Tuhan kita pegang. Halo? Kita pegang ucapan suami istri, saya akan setia sampai mati, karena tidak ada yang bisa memisahkan kita oleh karena maut. Itu janji awal. Waktu kita berkomitmen dalam sebuah pernikahan, betul tidak? Tetapi seiring jalan, nah kita menjalani hidup nih namanya nih. Menjalani hidup keluarga, ini yang harus kita jalani, baru kata setia itu muncul. Setelah melewati waktu, istri sakit kita tetap setia, suami sakit kita tetap setia, kita tetap mendampingi, mendoakan, sampai dia sembuh. Ini bicara tentang waktu loh, dalam kondisi baik dan tidak baik, kita masih setia. Itu melakukan firman. Jangan hanya klaim firmannya saja, tetapi saudara, kita juga tidak mau janji Tuhan. Nah salah lagi tuh. Firmannya iya, janjinya iya, baru benar. Halo? Jangan cuma sekedar janjinya dong, saudara. Orang tua ngomong sama anaknya, nak kamu naik kelas nih ya, saya beliin mobil. Itu janji orang tua, tapi kita hanya pegang janji orang tua kita, tapi enggak mau belajar. Akhirnya jeblok, enggak naik kelas, kita nuntut. Mana pak katanya, setelah kenaikan kelas, papa mau belian, ya lu naik kelas juga kagak. Udah nuntut janji, tetapi yang harus menjadi tanggung jawabmu kau abekan. Nah kita tuh sering begitu tuh. Kita abai terhadap firmannya, tapi terhadap janjinya, enggak pernah kita lupa. Coba lihat tuh. Bagaimana kita punya kuasa, saudara. Kita enggak akan punya kuasa seperti itu. Kita kehilangan kelimpahan kalau begitu. Yang datang bukan berkat, tetapi yang datang adalah kutuk. Halo? Itu kebanyakan manusia tuh seperti itu, saudara. Maka firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. Jadi dekat dengan Tuhan, dekat dengan gembala agung kita, singa sekalipun. Selama ada gembala kita, kita tetap akan di bela loh, saudara. Ini konteks penggembalaan yang Tuhan lakukan bagi setiap umatnya loh. Kita punya kekuatan itu, punya kuasa itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti kita bisa res, bisa istirahat, bisa tidur di tengah-tengah tumpukan makanan. Itulah kelimpahan, saudara. Kita bisa tidur, kita bisa istirahat, kita bisa terlelap dari rasa capek dan lelah kita. Tetapi kita enggak kekurangan rumput hijau. Itu bicara makanan. Kalau itu jasmani, kalau makanan rohani ya firman. Pada saat kita tidur, kitab masmur yang lain berkata, orang benar tidur. Dia tetap diberkati. Halo. Buka dululah, saudaralah. Masmur. Supaya saudara ngerti maksud saya ya. Ayo. Masmur 23. Sudah ketemu bilang amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Enggak kekurangan makan, bisa tidur, bisa minum. Enggak ada rasa haus. Semua dahaga dicukupkan oleh Tuhan. Itu loh kelimpahan, saudara. Halo. Betul enggak? Haleluya. Ayat-ayat lagi. Yang ketiga, coba lihat. Kita lanjutkan sampai habis. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Kita sudah mengenal nama Yesus. Dituntun sebagai orang benar. Jadi orang benar itu adalah orang yang mengikuti jejak jalan gembala agungnya. Maka kalau konteks domba, domba itu peka terhadap suara gembalanya. Gembala ngomong, ah dia ngikut. Karena domba itu enggak punya kekuatan, enggak punya tanduk, saudara. Enggak ada kesempatan buat melawan kalau ada singa datang. Jadi dia mengandalkan suara gembalanya. Kalau gembalanya ada, dia tentram, dia tenang. Beda sama kambing. Domba nurut, kambing suka berontak. Kenapa? Dia punya senjata yang namanya tanduk. Makanya kambing dan domba itu berbeda. Sudah diikat, ditarik, itu aja masih ngelawan. Itu namanya kambing. Ujung-ujungnya kambing adalah dibikin sate. Coba lihat kiri-kananmu. Bilang, lu kambing atau domba? Karena kambing enggak peka terhadap gembalanya. Dia liar, saudara. Dia liar. Karena kambing enggak kenal suara gembalanya. Dia cari makan yang penting, saya makan kenyang. Enggak peduli saya. Nah itu gambaran orang-orang yang enggak peduli sama Tuhan. Selama saya punya cien, fulus, duit, hepeng. Saya banyak yang ngapain sih? Hidup udah enak lah, warisan banyak. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kita hidup itu ada risikonya loh. Halo? Iya. Risiko gempa bumi dalam hidup ini ada. Risiko banjir, banjir bandang itu saudara-saudara kita yang kena banjir bandang ada. Tentara Israel lagi latihan, hujan di hulu, enggak tahu. Banjir bandang 10 inalilahi. Enggak tahu, saudara. Lagi senang-senang tidur, eh kebawah anyut air. Inalilahi. Kita enggak tahu. Risiko. Orang lagi jalan-jalan, lagi jalan-jalan. Eh ada mobil di belakang, blong remnya. Eh dicium sama mobil. Inalilahi. Apa yang hebat dari kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Tidak ada yang bisa kita andalkan kepandianmu terbatas. Sorry saya ngomong. Kepintaranmu terbatas, sorry saya ngomong. Kecantikanmu terbatas, bu. Ketampananmu terbatas, pak. Cuma sampai umur 50 sama semua. Jelek maupun yang cantik. Betul enggak, bu? Iya. Kecantikan ibu-ibu paling umur 20-25 baru kelihatan kinclongnya. Iya. Kalau orang menadu baru kelihatan poco-poconya. Lihat 50, pica-pica dia. Haleluya. Iya loh saudara. Iya. Maka kata kelimpahan ini saudara berarti meluber yang tidak pernah bisa diukur. Berkat Tuhan itu enggak pernah bisa saudara ukur. Maka jangan pernah ukur dengan kekayaanmu, kehebatanmu, pangkatmu, keberhasilanmu. Engkau berhasil enggak ada canda, enggak ada tawa saudara. Aduh hidupmu susah. Kekayaan banyak tapi hidupnya begini terus. Ngenas sambil urut-urut dada. Ngelihat suami udah bertingka, enggak karu-karuan. Anak enggak karu-karuan. Aduh kaya tapi. Ngenas. Buat apa? Tapi juga jangan mau miskin walaupun ketawa-ketawa. Enggak enak juga, susah saudara. Halo? Miskin enggak enak. Enggak bisa kemana-mana saudara. Enggak bisa ke keinginan kita itu bisa terpenuhi. Enggak. Aduh enggak enak. Hidup itu harus kelimpahan seperti itu. Ada cien hari ini haleluya. Iya kan? Enggak ada cien hari ini tetap haleluya. Besok doa lagi sama Tuhan kerja lagi. Cien masuk lagi. Betul kan? Amin saudara. Kadang-kadang pada saat kita mau berhasil, mau kaya begitu tuh. Ujiannya banyak loh saudara. Iya. Apalagi berkait dengan dosa. Uh mengerikan. Coba lihat ayat yang Yaakobus tadi saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah. Yaakobus 4 ayat 7-8. Dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kami orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Nah tuh lihat tuh. Orang yang suka pergi ke dukun-dukun hatinya. Itu berdosa loh saudara. Dia sedang buka celah. Tuhan mau, iblis mau. Yang penting gue aman. Tetapi jangan lupa. Dia mati dalam kematiannya saudara. Kalah engkau sama babi. Orang teriak-teriak, babi itu haram. Siapa bilang? Eh saya kasih tau ya saudara. Haram waktu dia masih hidup. Kalau dia sudah di atas meja, itu harum. Kalau saudara baca dalam kitab Matius. Ada orang kerasukan setan, orang gila. Ketemu sama Yesus. Dia sujud saudara. Dia ketakutan ketemu sama Tuhan Yesus. Sambil berkata, hei anak Allah yang maha tinggi. Engkau kah yang akan menghukum kami sedangkan waktunya belum tiba. Itu sampai minta-minta ampun tuh saudara ketakutan. Itu kuasa yang Tuhan berikan buat kita sebenarnya. Kita enggak bisa disentuh. Kemudian setan itu minta supaya ia merasuki babi-babi. Tuhan bilang ya silahkan. Karena orang Israel menganggap babi itu binatang yang andak suci. Itu najis. Jadi biarlah yang najis ketemu sama yang najis. Tetapi lihat ya, babi juga punya otak. Enggak mau dirasuki oleh iblis. Lebih baik dia mati daripada tubuhnya dirasuk oleh iblis. Makanya saudara yang makan babi. Babi itu bebas dari roh-roh jahat tuh. Jadi makanlah dia apalagi sate babi saudara. Mikil kolesterol belakangan saudara. Amin? Ya, yang amin suka babi berarti ya. Haleluya. Ya, lihat ya. Babi saja tubuhnya tidak mau dirasuki oleh iblis. Lah namanya manusia kok masih suka bergaul dengan dunia iblis, dunia setan. Minta wangsit sana sini supaya hidupnya nyaman. Iblis itu pembohong saudara. Babi saja tahu iblis pembohong. Yang dia enggak mau dikuasai oleh roh najis, oleh roh jahat. Enggak mau dia. Loh manusia masih bergaul dengan dunia roh, dengan dunia orang mati, dengan dunia kubur, dengan dunia keramat dan lain sebagainya. Berarti orang yang suka tubuhnya dirasuki oleh iblis dan masih suka bergaul dengan dunia iblis, dunia setan. Dia lebih babi daripada babi. Makanya jangan pernah menghina babi, Pak. Halo. Yang membuat tubuhmu sehat juga babi, kan? Karena terpenuhi segala protein daging ada di dalam tubuh kita melalui, Pak. Babi. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah kalau begitu, saudara, kelimpahan itu sejatinya bicara tentang apa? Satu, ini baru kotbah nih ya saudara ya. Ini dua jam lagi nih materinya nih. Sudah siap? Ya saya enggak siap lah saudara. Ya udah mau deket makan siang. Jadi yang pertama, kelimpahan itu bicara tentang kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita adalah, saudara, ini hidup ya. Hidup itu bukan hanya berkait dengan tubuh kita. Tapi termasuk di dalamnya jiwa dan roh kita. Jadi kesempurnaan hidup. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bahwa kita bukan milik kita lagi, tetapi kita adalah milik Tuhan. Bilang amin. Nah orang yang memiliki kualitas hidup di dalam Tuhan ini, saudara, dia sudah tidak tertarik lagi dengan kata orang tentang dunia iblis dan setan. Kualitas hidupnya lain, saudara. Karena apa? Kualitas hidupnya dia mengikuti firman. Dia adalah orang-orang yang sudah terpilih sebelum dunia dijadikan. Kalimat kitab Ephesus berkata demikian. Artinya kita telah dipisahkan oleh Allah dari kegelapan. Makanya kita disebut gereja. Gereja itu dipisahkan dari gelap menuju terang yang ajaib. Maka orang-orang yang berada di dalam gereja, beribadah kepada Tuhan yang benar. Maka dia adalah orang benar yang memiliki kualitas hidup. Lebih baik dari segala kehidupan di dunia ini. Apalagi dia adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hidupmu itu telah ditahirkan oleh darah Yesus. Kita tidak lagi mengandung kutuk dalam darah kita kalau kita tidak main-main dengan dunia gelap-gelam itu. Kita bersih. Karena segala hutang dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Itu pun sudah dibayar lunas. Kata kitab Ibrani. Jadi kita sama sekali sudah tidak berhutang kepada Tuhan. Dan hutang kita kepada Tuhan adalah taat dan setia. Halo, tebak tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Tidak usah jauh-jauh istri yang setia kepada suaminya. Wah, itu mantap. Suami yang setia kepada istrinya. Itu kualitas hidupnya mantap, saudara. Itu contoh di tengah-tengah kehidupan kita loh. Apalagi dengan Tuhan. Jadi dia berjalan dalam trek keluarga itu benar. Ada godaan dia tidak tertarik. Karena di dalam pikiran dan hatinya dia tahu bahwa istrinya yang paling cantik. Tidak ada yang lain. Yang lain jelek. Makanya adik-adik yang baru diputusin tadi malam. Karena engkau berkaca. Waduh, gara-gara gue ditolak nih. Jangan-jangan gue jelek. Kalau engkau sadar bahwa engkau jelek. Jangan pernah menyesali kejelekanmu. Tetapi tanyakanlah kepada orang tuamu kenapa engkau jelek. Maka orang tuamu akan berkata jelek itu turunan. Orang yang berjalan dalam treknya Tuhan seperti itu, saudara. Dia memiliki kualitas hidup. Kualitas hidup itu bukan berarti kita tidak ada persoalan dan masalah. Kadangkala persoalan dan masalah itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengetahui rencananya yang baik. Maka dengan persoalan pergumulan engkau punya pengalaman berjalan bersama dan dengan Tuhan. Baik di lembah maupun di pendakian gunung kehidupan kita. Itu satu hal yang biasa. Betul tidak? Saya tanya lah sama saudara nih. Saudara jawab dengan jujur. Saudara di rumah kehidupanmu ini lebih banyak dijumpai oleh malaikat. Atau lebih banyak dijumpai oleh persoalan dan masalah. Halo? Sudah ngerti bahasa Indonesia kan ya? Sekali lagi pertanyaan yang sama. Di dalam rumah kehidupanmu saat ini, saudara lebih banyak dijumpai oleh malaikat. Atau lebih banyak dijumpai oleh persoalan dan masalah. Nah yang persoalan masalah, tolong angkat tangan. Cuman sedikit lah. Yang malaikat angkat tangan. Nah ketahuan gak jujurnya itu yang angkat tangan. Yang masalah lebih jujur. Tapi yang lebih bingung yang gak angkat tangan sama sekali. Ya antara tidak. Ya atau tidak. Dia pilih ataunya. Kalau kita jujur, kita dijumpai oleh masalah, saudara. Siapa yang bisa bebas dari persoalan dan masalah? Gak ada. Saudara makan, bibirmu kegigit. Itu jadi masalah. Halo? Terus tiba-tiba masalahnya apa? Kita ngomongin, aduh jangan-jangan gue lagi diomong ini. Terus pertanyaan siapa? Siapa yang ngomongin kita? Terkenal apa sih kita sampai diomongin orang? Kan gitu. Halo? Masalah. Gak ada hujan, gak ada panas. Orang yang kita kasih, kita cintai. Dipanggil pulang. Aduh kaget kita ya kan, saudara. Kayak hidup di sambar pertir, mendadak seperti itu. Kaget langsung. Itu ketentraman langsung terganggu, saudara. Gak ada hujan, gak ada panas. Suami sakit, istri sakit. Lihat ya, keganggu semua. Apalagi sampai masuk rumah sakit. Aduh. Sampai dunia ekonomi kita pun terganggu. Makanya kalau suami sehat, istri sehat Pak, bersyukur Pak. Walaupun istrimu cerewet Pak, bersyukur Pak. Haleluya. Karena-karena dia cerewet, karena dia mencintaimu Pak. Bersyukur Pak. Jangan ganti casing Pak. Jangan Pak. Dosa Pak. Sayangi istrimu. Haleluya. Bapak-bapak yang istrinya sebelan, tolong angkat tangannya. Bilang sayang, jangan bikin masalah kita ya. Karena lihat wajahmu saja sudah bermasalah. Hidup kan harus seperti itu, saudara. Haleluya. Ya. Kualitas hidup. Bilang kualitas hidup. Amin, saudara. Kualitas hidup. Maka kalau istri yang cerewet Pak. Itu Pak, aduh luar biasa itu Pak. Itu rumahmu pasti rame itu Pak. Kalau rumah rame Pak. Iblis itu segen masuk Pak. Setan gak parah, berani ganggu Pak. Bener, rame Pak. Sampai suaminya datang ke pedeta Pak. Doain saya Pak, istri saya juga Pak. Kenapa Pak? Aduh istri saya Pak. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ngoceh kayak cucak rawo Pak. Pak tahu kan, cucak rawo aja jam 6 sore maghrib-maghrib. Udah berhenti Pak. Istri saya sampai malam Pak. Gak berhenti Pak. Bersyukur. Coba suami istri. Angkat tangannya. Suami, suami, suami yang sebelah istri. Coba tolong angkat tangannya. Coba ngomong sama istrinya begini. Sayang, aku bersyukur. Karena memiliki istri seperti engkau. Eh jarang loh suami-suami ngomong begitu loh. Cuma ini, 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 ini. Ini baru sekarang nih ngomong. Sayang, aku bersyukur punya istri seperti engkau. Betul gak? Paling I love you. Ah udah basi yang model begitu. Tetapi yang baru begini, yang zaman now tuh. Sayang, aku bersyukur punya istri seperti engkau. Gitu loh Pak. Ayo Pak ngomong, jangan liatin saya aja Pak. Haleluya. Iya. Iya. Kenapa rumah yang istrinya trewet gak pernah bisa disentuh? Atau dimasuki oleh iblis? Nah raja iblisnya ada di situ. Segen ya. Anak buah, yang lain anak buah tuh. Anak buah. Nah ini yang gak enak nih, gak enak nih. Gak enak nih yang begini nih. Enggak lah Pak. Makanya Pak bersyukur Pak. Punya istri Pak. Engkau bisa menikah aja mujizat Pak. Haleluya. Masih ada orang yang mencintai kita gitu. Aduh. Makanya suami-suami yang mempermainkan istri. Engkau kualat Pak. Jangan pernah mempermainkan istri. Haleluya. Ya karena engkau lahir dari seorang wanita. Yaitu ibumu. Itu perlu dimengerti, dihargai, dan dihormati. Kok gak ada yang tepuk tangan nih? Kayaknya banyak yang kepahitan nih. Kalau kepahitan mesti ketemu sama Pak Alfredo. Jangan-jangan ada setannya di dalam. Haleluya. Iya saudara. Kualitas hidup. Bilang kualitas hidup. Amin. Kalau kita punya kualitas hidup, saudara lain hidup kita. Kita tidak bergantung kepada kepandean kita. Kepada skill kita. Kebiasaan kita. Tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan. Skill akan nambah. Kepiawayan akan nambah. Hidup akan nambah. Kehangatan akan nambah. Tuhan memberikan kelimpahan. Disinilah letaknya. Disinilah kuncinya. Sehingga kita tahu ternyata kelimpahan itu, saudara. Sangat berkait dengan kehidupan. Baik sekarang maupun yang akan datang. Makanya hidup orang percaya itu fokus. Fokusnya ke depan. Jangan fokusnya. Kalau tua saya supaya hidupnya senang. Makanya sekarang mesti rajin-rajin kerja. Kalau perlu malam dibela-belain. Tidur juga dibela-belain. Bagi orang dunia, saudara. Bagi orang dunia itu benar. Tapi bagi orang yang percaya. Kita juga harus tinggal di dalam waktunya Allah. Amen. Amen, saudara. Harus rajin. Karena firman Tuhan juga berkata. Kalau kita malas, kita enggak makan. Pintu langit akan tertutup. Dan tidak akan pernah bisa mencurahkan berkat atas kita. Halo. Haleluya. Iya. Tetapi, saudara. Kalau kualitas hidup dituntun, diatur oleh Tuhan. Maka kita menjalani hidup ini, saudara. Menjalani hidup itu. Wah hidup ternyata mengasihkan. Kalau kita bisa jalan, ya jalan. Kalau bisa ke luar negeri, ya ke luar negeri. Kalau sudah umur 4 tahun dan engkau sudah sukses. 5 tahun sudah sukses. 60 tahun sudah sukses. Lebih sering jalan-jalan. Nikmati itu, saudara. Halo. Membandingkan negara-negara ini, membandingkan pemandangan itu. Iya. Karena usia 50 harus lebih banyak menikmati berkat-berkat itu loh. Oke, sampai umur 40 tahun kita kerja keras, enggak ada masalah. Tetapi jangan hanya kerja keras, tetapi juga harus kerja cerdas. Dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Betul tidak? Ya. Karena kualitas hidup kita, bilang kualitas. Yang kedua, kita memiliki kualitas anak kerajaan. Makanya saudara dan saya juga disebut Prince of God. Israel Perjanjian Baru. Israel itu artinya Prince of God. Bangsawannya Allah. Tujuan kita bukan sampai yang ke 80 tahun. Tetapi kepada keabadian yang Tuhan telah siapkan buat kita. Bilang amin, saudara. Sehingga tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Coba lihat lagi ayatnya nih, saudara. Sekalipun aku berjalan, Masmur 23 tadi, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa saudara? Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat tuh saudara. Jadi penyertaan Tuhan ini bukan sampai 70-80 mati. Masuk surga. Hidup bukan sampai begitu. Tapi kualitas anak kerajaan bukan hanya sampai di dunia. Tetapi sampai pada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Sampai kepada mahkota. Itu yang harus kita raih. Amin, saudara. Ya. Nah yang ketiga, saudara. Bukan hanya kualitas hidup. Kualitas kerajaan. Tetapi kualitas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Itulah satu-satunya. Apa namanya? Kalau tiket itu apa? Boarding pas kita. Untuk masuk pintu kerajaan surga. Wah. Ini menarik buat kita, saudara. Kenapa demikian? Saudara istimewa. Saya istimewa. Kita anak kerajaan. Kualitas kita harus lebih baik daripada yang lain. Bilang amin. Amin, saudara. Ya udah, gitu aja dululah, saudara. Sukses buat saudara maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri ya. Waktunya udah habis. Kita naikkan pujian. Pak Herman, nada C. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus dan kau baik-baik. Tuhan Yesus dan kau baik-baik. Tuhan Yesus dan kau baik-baik. Tuhan Yesus dan kau baik-baik. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia menanti janjimu. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan kehidupanku. Ku tetap setia menanti janjimu. 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 Kalau Tuhan adalah gembala agung kita, loro akan memenuhi seluruh keperluan kita. Tidur nyenyak kita, makan, minum, pakai kita tidak kekurangan Bahkan masa depan kita Tuhan sudah memberikan atas kita Apa yang engkau lihat, apa yang engkau injak Akanku berikan kepadamu Artinya dimanapun engkau tinggal Maka berkat Tuhan itu akan dilimpahkan atas kita Jangan pernah melihat masa lalu kita lagi Tetapi mulai hari ini lihatlah masa depanmu bersama dengan Tuhan Dan kalau engkau bandingkan hidupmu dengan masa lalumu Saya garansi hari ini engkau jauh lebih baik berlipat-lipat dibandingkan masa lalu kita Dan Tuhan terus akan menambahkan Seumur hidup kita sampai rambut putih pun kita digendong oleh Tuhan Jadi jangan pernah ragukan Tuhan Kalau engkau sudah masuk dalam bilangan Allah Maka orang yang memiliki kelimpahan, memiliki kualitas hidup berbeda dari orang-orang dunia Orang yang memiliki kualitas hidup berbeda dengan Allah, dengan manusia dunia Allah akan mengasih dan mencintainya Maka jangan heran kalau hidup kita terus ditambahkan oleh Allah Baik secara tidak terduga atau mungkin dengan kesetiaan kita Tetapi lebih daripada itu Orang yang memiliki kelimpahan hidup adalah orang yang menyadari bahwa dia Adalah memiliki kualitas kerajaan dalam hidupnya Satu dua menit ini saudara renungkan firman Tuhan Taruh tangan kananmu di dada Engkau hadir suami istri, tangan sebelahnya Kau gandeng suamimu, kau gandeng istrimu sepakat hati engkau Sayangi dia Karena dia adalah teman pewaris kerajaan Engkau akan memasuki waktu kerajaan itu Dan kau harus bersama-sama dengan keluarga Karena tugas imam kepala dalam keluarga adalah membawa seluruh keluarganya Untuk dekat dan masuk di dalam wilayah kerajaan Allah ini Terima kasih Tuhan Hambamu telah menyampaikan isi hatimu di siang hari ini Berkati setiap umatmu besar kecil tua muda yang mendengar firmanmu Biarlah Tuhan memetrekannya di dalam setiap hati kami Sehingga firmanmu mampu berakar bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaanmu Jadikan kami pandai bukan hanya mendengar Jadikan kami pandai untuk melakukannya dan menangkap spirit firman Tuhan Di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Sehingga sebagai suami kami menjadi suami yang baik Istri menjadi istri yang baik Orang tua menjadi orang tua yang baik Anak-anak menjadi anak-anak yang baik Masa depan kami selalu baik karena kami berjalan bersama Tuhan Dan kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan makan minum pake yang Tuhan sediakan atas kami Dan kami tidak pernah akan kekurangan pengharapan kemuliaan yang Tuhan telah lepaskan atas kami Lewat kematianmu di kayu salib Segala kutuk dosa, kutuk kematian Di dalam hidup kami telah ditebus oleh Tuhan Berkati setiap umatmu Dalam membangun keluarga, dalam membangun usaha Dalam membangun rumah masa depan Tuhan memberkati Bila kami tetap setia Sehingga kesetiaan kami ini sempurna Hambamu usai bicara Tetapi kuat kuasa roh kudus terus berbicara bagi kami Dan kami juga ucapkan berkat Atas gembala di tempat ini Hambamu Pak Roni Sukamto Berserta dengan ibu Dengan seluruh keluarga berkati Bagari dan bentengi dengan kuasamu Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil Sehingga keluarga ini terus diangkat naik Tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor Karena Tuhan mengasihi hambamu Dalam segala keadaannya Dalam penggembalaannya Dan kami doa agar supaya bangku-bangku yang kosong Akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru Oleh karena pelayanannya Terima kasih Tuhan Kekuatan, kesehatan terus Tuhan tambahkan Kuasa iblis dan setan tidak akan pernah bisa menyentuhnya Kami tolak dalam nama Yesus Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani Tim gembala, tim pastoral Tuhan memberkati Hambamu pendeta Alfredo dan teman-teman yang lain Semuanya Tuhan memberkati Keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Apapun yang dibuatnya Tuhan jadikan berhasil Seluruh umat Tuhan yang hadir Dari pagi hingga siang ini Tuhan juga memberkati Sehingga kami tidak kekurangan Suatu apapun yang baik Tuhan terus sempurnakan berkat Yang telah kami terima Inventaris surga yang Tuhan telah berikan atas kami Mampukan kami untuk menjaganya Terlebih menjaga rohani kami Untuk memiliki kualitas hidup Sesuai dengan kerajaan Allah Atau nilai-nilai kerajaan Yang Tuhan kendaki atas kami Terpuji-puji nama Tuhan kekal Selama-lamanya Mari angkat tanganmu tinggi Saudara Sampai akhir Ku menutup matangku Ku tetap setia Meranti janjimu Sampai ku menutup matangku Ku tetap kehidup matangku Ku tetap setia Ku melayangimu Ku tetap setia Ku melayangimu Ku tetap setia Ku melayangimu Ku menutup matangku Ku menutup matangku Ku menutup matangku Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Supaya pelayan-pelayan Tuhan bisa melayangimu setiap Bapak Ibu Saudara Yang baru pertama kali hadir Haleluya Dan saat ini kita akan menyaksikan informasi gereja kita sepekan ke depan Haleluya Dari A pertama Session pertama sampai keempat Kesan-kesannya kita mengucapkan terima kasih banyak Atas pengarahan untuk pengikatan keluarga Lebih bisa harmonis lagi Dan untuk kedepannya acara-acara seperti ini buat keluarga jauh lebih ditingkatkan lagi Terima kasih buat Bapak Kembala Juga pembawa acara Bapak Alfredo Saya mengucapkan terima kasih banyak Semoga Tuhan Yesus memberkati Haleluya Shalom Jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan Kita bersyukur dimana kita sudah mengikuti seminar keluarga pada kesempatan bulan April Dimana banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan seperti yang Bapak Ibu Saudara saksikan Dan itu menjadi satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga yang dipulihkan Saya kembali mengajak setiap Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan yang dikasih Tuhan Untuk kita kembali mengikuti seminar keluarga Dimana pada kesempatan bulan Mei ini kita akan membahas dampak pelayanan bagi keluarga Tentunya dalam kesempatan seminar ini ada banyak berkat Tuhan yang luar biasa Karena itu pastikan setiap jemaah yang dikasih Tuhan untuk hadir setiap hari Rabu jam 7 malam Di gereja kita ini di GBI Glow Season City dan pastikan Bapak Ibu Saudara boleh hadir dan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Nah di kesempatan hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 ini saya akan membahas tentang hubungan keluarga Apa yang menjadi dampak pelayanan dalam hubungan keluarga Artinya bagaimana pelayanan itu bisa membangun hubungan antara suami dan istri Antara orang tua dan anak, antara mertua dan menantu Dan di kesempatan seminar ini Bapak Ibu Saudara bisa bertanya jawab langsung dengan saya Lalu juga kita ada konseling untuk menjemput saya Bapak Ibu Saudara Pastikan Bapak Ibu Saudara untuk hadir setiap hari Rabu jam 7 malam Di gereja kita GBI Glow Season City Saya nantikan Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus memberkati Shalom Selamat datang di GBI Glow FC Season City Dan seperti biasa saya Fransi Polas Saya Berta Genia Dan ini adalah chat update kita untuk hubungan ini Oke, chat sambil kita-kita mulai di hari Selasa Kami mengunakan teman-teman di wasa muda untuk menghadir di kompsel Blowing Foundation Setiap jam 7 malam di Glow Tower Lantai 6 Setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 12 siang Bertempat di Glow Tower Lantai 6 Ada doa puasa Bagi yang ingin mengikuti doa puasa Bisa mulai berpuasa di hari Rabu jam 6 sore Sampai jam 12 siang ke 9 harinya Dan kita pindah ke hari Sabtu Kami mengunang semua jemaat untuk menghadiri doa pajar Yaitu jam 5.15 pagi bertempat di Glow Tower Lantai 7 Bagian terlibat dalam layanan di Bandar Raya 1, 2, dan 3 Wajib mengikuti doa pajar Dan tentunya tentu kawan untuk kompunan Masih di hari Sabtu jam 6 sore Ada ibadah untuk Blowing Star Generation atau kaum dewasa muda Bertempat di Glow Tower Lantai 6 Dan untuk teman-teman remaja Kita ada ibadahnya yaitu Rising Star Generation Yaitu bertempat di Glow Tower Lantai 6 setiap hari Minggu jam 10.30 Lalu untuk ibadah sekolah Minggu atau Awesome Kids Akan diadakan juga di hari Minggu bertempat di Glow Tower Lantai 6 Dalam setiap sesi ibadah Dan kami kembali menggunakan gimat untuk kembali memuji dan menyembahkan dalam ibadah raya Hari Minggu yang terbang di dalam tiga sesi ibadah Yaitu sesi 1 jam 7.30, sesi 2 jam 10.30, dan sesi 3 jam 5 sore Dan untuk hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Ibadah sesi 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pendeta Minapun Junatan Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuji Tuhan baik terima kasih Pak Julius sudah memberkati kita semua memberkati baik semua yang sudah disampaikan dalam search update Bapak Ibu sudah dengar sekali lagi jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum mengupdate kartu anggota atau kartu kartu Jumat ya Bapak Ibu boleh sebentar pulang di depan ada kontor untuk ketemu dengan Misel Bu Misel baik kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu boleh berdiri terima kasih Yesus terima kasih Yesus ini adalah ucapan syukur kami Tuhan kami ucapkan syukur kehadiratmu senantiasa karena kau adalah Allah Allah yang besar Alhamdulillah Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya hatimu Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya hatimu yang aku Terima kasih Terima kasih Yesus Puji syukur hanya hatimu Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Yesus Tenguk tangan diberi ya Buat Tuhan Haleluya Kami mau mengucapkan syukur senantiasa dalam kehidupan kami karena kami punya Allah yang besar kami punya Allah yang baik Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah kami dengar dalam firmanmu yang mengajarkan untuk setiap kami untuk menghargai hidup yang berkualitas ini karena kami punya Allah yang hidup punya Allah yang besar punya Allah yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya dan kami juga bersyukur pada hari ini untuk hambamu Bapak Pendeta Julius Antoni yang telah menyampaikan isi hatimu Tuhan berkati hambamu ini berkati kesehatannya dengan hikmat yang datang daripadamu hambamu selalu melayani untuk setia senantiasa Haleluya berkati kesehatannya berkati istri dan anak-anaknya sehingga melalui keluarga ini boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain dalam melayani Tuhan jadi payahnya tidak pernah sia-sia Haleluya terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang terlibat di dalam ibadah raya ini Tuhan sendiri memberkati dan hamba tidak sebutkan satu persatu apa yang dilakukan untuk umatmu dan hamba percaya apa yang dilakukan untuk anak-anakmu jadi payah mereka juga tidak pernahkan sia-sia Tuhan perhitungkan setiap apa yang dilakukan oleh anak-anakmu sehingga terselanggarannya ibadah raya ini terima kasih Tuhan Yesus terima kasih sebelum kami meninggalkan tempat ini kami mau memberi bagi Bapak Ibu yang sudah memenyiapkan yang terbaik Bapak Ibu boleh angkat dan saya mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang akan memberi Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap umatmu yang dengan setia memberi melalui ampla persembahan Tuhan yang memberkati setiap umatmu baik melalui pekerjaan dan usaha mereka dan hamba percaya apa yang dilakukan oleh umatmu di jemaatmu di tempat ini Tuhan perhitungkan setiap sen yang diberikan yang dipersembahkan untuk keperluan di rumah Tuhan di tempat ini Tuhan memberkati haleluya kalau demikian Bapak Ibu kekasih kekasih Allah arahkan imanmu angkat kedua tanganmu dengan iman terimalah berkat berkat kasih karunia dari Bapak di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus persekutuan yang erat di dalam roh kudus yang akan selalu menuntunmu membimbing menolong dan menghiburmu dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali maka diberkatilah kau pada waktu kau masuk diberkatilah kau pada waktu kau keluar apa saja yang kau lakukan berhasil dan sukses menjadi kepala bukan ekor selalu naik tidak turun janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu dengan kau menjaga kekudusan dalam hidupmu dan berjalan dalam jalan kebenaran maka semua berkat yang kau dengar pada siang hari ini menjadi bagian dalam hidupmu pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati katakan amin selamat siang selamat menikmati